Terima kasih telah menonton 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 A. Kekuatan otot lengan B. Kekuatan otot kaki C. Kecepatan lengan D. Kelenturan badan Mana jawabannya? Ya, ini dia ya Kekuatan otot kaki Itu dia, nomor 4 Gerakan menghentikan bola Agar stabil untuk dimainkan Disebut A. Menguasai bola B. Menembak B. Mengontrol C. Mengoper Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, ini dia ya Mengontrol bola Itu dia, disebut mengontrol ya Oke, kita masuk nomor 5 Pada saat ingin melakukan Lompat tumpuan yang benar Berada di A. Sebelum papan tumpu B. Setelah papan tumpu C. Tepat mengenai papan tumpu D. Di antara papan tumpuan Dan pasir Yang mana jawabannya? Ya, yang D Di antara papan tumpuan Dan pasir Nomor 6 Gambar di samping merupakan Teknik menghentikan bola Menggunakan A. Kaki bagian luar B. Kaki bagian dalam kaki C. Telapak kaki D. Punggung kaki Yang mana jawabannya? Ya, kaki bagian dalam kaki Ya, kita masuk nomor 7 Olahraga jalan di tempat Disebut dengan latihan A. Pemanasan B. Penenangan C. Latihan inti D. Pendinginan Yang mana itu? Jawabannya Iya, ini dia ya Pemanasan Nomor 8 Menendang bola ke arah gawang lawan Disebut A. Stopping B. Controlling C. Shooting D. Dribbling Yang mana kira-kira? Anak kelas 4 Ya, shooting ya C Kita masuk ke nomor 9 Apabila latihan push up secara terus menerus Bisa membentuk otot bagian A. Kekuatan otot punggung B. Kelenturan otot perut dan paha C. Kekuatan otot lengan dan bahu Nomor 10 Operan-operan dalam sepak bola Biasanya menggunakan A. Punggung kaki B. Ujung kaki C. Kaki bagian dalam Dan D. Kaki bagian luar Yang mana? Iya C. Kaki bagian dalam Itu dia jawabannya Nomor 11 Jumlah pemain dalam permainan bola voli Adalah A. 3 B. 5 C. 4 D. A. 6 orang Yang mana kira-kira jawabannya? Bola voli Iya A. 6 orang Nomor 12 Dalam permainan sepak bola Apabila bola melewati garis tepi lapangan Disebut A. Outball D. Jump ball D. C. Handball D. Kick off Yang mana itu? Iya Itu jawabannya Outball Yang A ya Nomor 13 Salah satu sikap Tidak berduli dengan lingkungan sekitar adalah A. Membuang sampah sembarangan D. Membersihkan kamar setelah bangun tidur C. Menguras bak mandi D. Menyeram bunga di taman Yang mana kira-kira sikap Tidak peduli lingkungan? Iya Itu dia ya A. Membuang sampah sembarangan Nomor 14 Keeper yang berposisi sebagai penyerang Dalam permainan sepak bola Pemain yang berposisi sebagai penyerang Pemain ya Yang berposisi sebagai penyerang Dalam permainan sepak bola Disebut dengan A. Keeper D. Striker C. Playmaker D. Defender Yang mana kira-kira? Iya, striker ya Itu dia kalau penyerang striker ya Kita masuk ke nomor 15 Contoh gerakan lokomotor Adalah A. Meliuk B. Menekuk C. Menarik D. Berlari Yang mana kira-kira? Iya, berlari D. Nomor 16 Berapa lama permainan sepak bola Dimainkan setiap babaknya? A. 45 menit B. 50 menit C. 55 menit D. 60 menit Yang mana itu kira-kira anak kelas 4? A. 45 menit Itu dia jawabannya ya Kita masuk ke nomor 17 Jumlah pemain setiap regu Dalam permainan sepak bola adalah A. 9 orang B. 10 orang C. 11 orang D. 12 orang Yang mana kira-kira? Iya, ini dia ya C. 11 orang Cabang dari olahraga atletik adalah A. Lari Lompat lempar D. Lompat jauh Lompat tinggi C. Lari Jarak pendek D. Marathon Jogging Yang mana kira-kira jawabannya? Iya, lari Lompat Lempar Ya Itu nomor 18 Kita masuk ke nomor 19 Permainan kasti termasuk dalam jenis permainan A. Bola kecil B. Bola sedang C. Bola besar D. Bola pantul Yang mana kira-kira? Iya, ini dia ya Bola kecil Nomor 20 Dalam permainan kasti Yang lebih diutamakan adalah A. Keguatan B. Kegembiraan C. Kerjasama D. Kecerdikan Iya, ini dia Kerjasama C. Jawabannya ya Nomor 21 Lari yang ditempuh dengan jarak 80 sampai 100 meter Disebut A. Lari jarak pendek B. Lari jarak jauh C. Lari jarak menengah D. Lari jogging Lari yang mana itu? Jawabannya Iya, lari jarak pendek A. Nomor 22 Salah satu teknik dasar dalam permainan kasti Adalah A. Menribel bola C. B. Melempar bola C. Menendang bola D. Menyundul bola Kira-kira mana? Iya, melempar bola Nomor 23 Contoh dari permainan bola besar Adalah sebagai berikut A. Kasti B. Tennis C. Baseball D. Sepak bola Yang mana kira-kira? Iya, sepak bola Nomor 24 Permainan melompat balok Permainan melompat balok Lompat sesuai dengan gambar di samping Atau di bawah ya Gambarnya ya Berguna untuk meningkatkan kekuatan otot A. Lengan B. Betis dan paha C. Pinggang D. Leher Yang mana jawabannya? Iya, betis dan paha Nomor 24 ya Nomor 25 Salah satu bentuknya untuk meningkatkan kecepatan berlari dan gelincahan berlari adalah A. Latihan sikap kayang B. Latihan berjalan di atas bambu C. Latihan lari jikjak D. Latihan sikap kapal terbang Yang mana kira-kira anak kecepat? Iya, latihan lari jikjak Itu meningkatkan kecepatan ya Nomor 26 Gerakan atau sikap yang bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh Ditunjukkan dengan gambar Iya, perhatikan bagus-bagus gambarnya ya Ini ada gambarnya ya Yang A Yang B Yang C Yang D Yang mana kira-kira anak kecepat? Iya, yang D dia ya Oke, perhatikan Lanjut lagi Teknik silat pada gambar di samping adalah A. Kuda-kuda B. Tendangan C. Tangkisan D. Pukulan Iya, tendangannya Yang B Nomor 28 Teknik silat pada gambar di bawah Adalah A. Kuda-kuda B. Tendangan C. Tangkisan D. Pukulan Kira-kira manjabannya Pukulan D Oke, lanjut kita Nomor 29 Pada gambar di samping merupakan gerakan latihan untuk melatih otot A. Pinggang B. Kaki C. Tangan D. Leher Yang mana kira-kira? Iya, pinggang ya Nomor 30 Gerakan atau sikap untuk melatih kekuatan otot kaki Ditujukan dengan gambar A. B. C. D. Yang mana kira-kira? Otot kaki Iya, yang A ya Oke Kita masuk nomor 31 Lari dengan jarak 600 meter Dapat melatih A. Kekuatan otot B. Kecepatan C. Kelenturan otot D. Daya tahan tubuh Yang mana? Iya, kecepatan Itu dia jawabannya ya Pada permainan bola kasti Masing-masing regu Terdiri atas A. Sembilan pemain B. Dua belas pemain C. Anam pemain D. Lapan pemain Jawabannya adalah B. Dua belas pemain Nomor 33 Dalam pencaksilat Jurus pertahanan untuk menggagalkan atau menahan serangan Yang dilakukan oleh lawan Dapat menggunakan tangan maupun kaki Disebut dengan A. Kuda-kuda B. Tendangan C. Tangkisan D. Pola langkah Yang mana? Jawabannya Tangkisan Yang C Nomor 34 Latihan lari dengan waktu yang lama adalah Salah satu jenis latihan untuk meningkatkan A. Daya tahan B. Kekuatan C. Kelincahan D. Kelentuhan Yang mana? Kira-kira jawabannya Daya tahan Lari dengan waktu yang lama Nomor 35 Salah satu jenis pemain tradisional Yang memerlukan dan mengutamakan kecepatan dan kelincahan adalah A. Engklek B. B. Bakiak C. Engrang D. Gobar sodor Yang mana? Jawabannya Gobar sodor Yang mana? Kira-kira jawabannya B. Bakiak B. Bakiak Itu dia jawabannya Yang B Oke Anak kelas 4 Demikian Latihan UAS kita hari ini Semoga bermanfaat Untuk anak kelas 4 Dan juga Buat bapak ibu guru Khususnya Guru olahraga Sekian dan Terima kasih